assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya dan hari dan kali ini saya bakal mereview mobil ini teman teman ini adalah innova 2005 tipenya tipe E tapi ini sudah kita upgrade pionnya sudah tipe G di atas juga ada variasi juga ini innova 2005 mobilnya bensin ya teman teman mobil ini adalah mobil keluarga yang lumayan nyaman harganya murah kurang lebih sekarang itu 80-85 juta tergantung kondisi dan ini adalah mobil 3 baris size nya gede panjangnya ini kurang lebih 4,5 meter itu lebih teman teman kalau misalnya dikasih variasi depan sama belakang ini lebarnya bisa sampai 5 meter makanya ini cukup untuk orang banyak kan ciri-ciri orang Indonesia itu sukanya mobil yang muatnya banyak kalau bisa irit nah itu masalahnya karena mobil ini innova bensin ini tidak irit-irit banget ya ini untuk konsumsi BVM di dalam kota ini kurang lebih dapat 7 kilo per liter kalau luar kota jalannya lancar terus itu itu besar banget teman 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 nanti kita coba cek ya sekarang kita masuk ke sini ini interiornya teman teman kijang innova seperti ini ini kurang lebih dibilang mewah enggak dibilang jadul juga enggak karena ini sudah menggunakan kayak gini semua sudah power window dan bagian supir ini sudah auto ini door 3 nya juga ini kuat banget teman teman kursinya innova itu lumayan empuk bukan yang paling nyaman tapi ini sudah lumayan nyaman banget ini dipakai jarak jauh juga kita tidak pegel karena apa karena bagian lantainya ini sudah rata teman teman kalau rata itu kaki kita itu enak kita harus nekuk gitu dan ini joknya ini masih orian cuma ini saya cover saja ya nah ini dalamnya itu masih utuh banget ini saya cover biar tidak rusak terus biasanya innova 2005-2006 itu kelemahnya disini nah ini teman teman nah ininya itu sudah gompel kayak gini ini adalah setir ya wajar ya 2005 sekarang 2004 itu hampir 20 tahun ini kayak gini itu pemakaian kalau masih mulus banget itu berarti mobil simpanan tapi kalau KM nya sudah banyak terus mulus nah itu berarti mobilnya sudah diganti setir kalau untuk dashboard ini sih ini kuat banget ya jarang rusak innova itu terus ini juga jarang rusak ini masih berfungsi dengan baik kadang ada mobil-mobil tipe lain itu ini sudah pepleh banget terus bagian atasnya juga blue drew teman teman ini masih bagus cuma kotor saja ini ini harus dicuci harusnya sih terus untuk AC-AC ini juga masih bagus tidak ada knob yang lepas atau apa nah biasanya kelemahnya disini AC ini nah AC sini ini sudah tidak kayak baru lagi teman teman tapi ini masih bisa berfungsi nah kayak gini ini mau lepas tapi ini murah ini kalau beli ini nah ini kayak gini ininya masih bagus cuma ini yang kayak udah waktunya ganti sebelah sini juga sama tapi overall semuanya ini masih berfungsi dan masih bagus terus ini head unitnya sudah diganti pakai head unit kayak gini ini layar kayak gini teman teman di bagian sini ada jam ini transmisinya transmisi manual 5 percepatan 1, 2, 3, 4, 5 ini hand ram nya masih menggunakan hand ram kayak gini ini bagian sen sebelah kanan dan ini untuk pengaturan wiper sebelah kiri ini bagian bawah ini ada tempat untuk mencas HP nah ini bisa untuk mencas HP atau bisa digunakan untuk yang buat kehidupan rokok itu terus bagian sini ada speaker kecil disini ada speaker juga teman teman kita ganti ke tengah nah kayak gini jok tengah juga lumayan nyaman banget teman teman ini saya coba masuk ya engselnya ini yang baris kedua ini sudah itu teman teman sudah lemah jadi harus diganti ininya kayak gini nah dilepaskan nutup wah ini bahaya ini kalau misalnya ada anak kecil masuk terus tiba tiba nutup sendiri mending kalau teman teman ambil Innova yang tahun tua atau gen 1 itu harus dicek benar benar teman teman nah kayak gini nah bahaya ini ini untuk kursi baris kedua teman teman tinggi saya kurang lebih 160-164 ini tidak jujul ya dan ini nyaman banget ini untuk space kaki juga besar banget ini nyaman ini nah dipakai tiduran juga enak di bagian tengah ini ada ini kayak gundukan tanya-tanya kalau mobil ini penggerak roda belakang ini gardannya teman teman seperti ini dikit jadi kalau di tengah kakinya harus agak gini agak nekuk gini kalau disini sih aman ya nyaman teman teman kita coba itu ya duduk di belakang ya ini kita coba duduk di belakang teman teman kalau duduk di belakang bagian sini kita harus majukan sedikit nah kayak gini baru lumayan nyaman ini untuk orang dewasa sih cukup ya dan tidak mepet-mepet banget juga enak juga sih ini misal ditutup semua coba ditutup semuanya ini kan kursinya terlalu mepet teman teman jadi ini harus dimajukan dikit space kaki ini lumayan mepet teman teman jadi kita tidak bisa lonjoran ya gini saja sih jadi ini kalau kita mau space nya banyak ini harus dimajukan dulu teman teman jadi kita minta space di bagian tengah untuk waktu dikit nah supaya kita lebih nyaman kalau enggak ya seperti ini tapi ini untuk orang dewasa ini cukup kok disini ada lubang untuk cup holder satu bagian kiri karena ini bagian bawah sini itu ada tempat untuk donkrak untuk bagian kanan cup holder nya ada dua kurang lebih seperti itu teman teman dan ini ada buat lampu ini ada buat pegangan tangan kalau misal mabuk atau apa gitu teman teman oke kita keluar lagi bagian belakangnya seperti ini teman teman ini sebenarnya itu ini tidak ada terus ini juga tidak ada pempernya ini jadi ini ditambahin sendiri sama yang punya kemarin terus ini juga harganya ini kurang lebih 800 ribu kalau ini tergantung teman teman 700 sampai 1 juta lebih terus ini juga variasi juga teman teman cover dari lampu bagian belakang seperti ini ini ada list seperti ini terus yang tipe E itu tidak ada wiper nya kalau tipe G ke atas sudah ada teman teman bedanya itu kalau tipe E itu tidak ada wiper sama tidak ada AC double blower kita buka ya jog nya ya set nah bagian belakang seperti ini teman teman ini jog belakang ini cukup untuk misalnya kita naruh barang barang belanjaan kalau tidak cukup ini bisa dibuka seperti itu teman teman kita coba ya kita buka kursinya begini nah baik ini ditarik set nah ini bisa dicantolkan ke sini teman teman nah disini juga sama set nah tapi sayangnya ini cantolannya ini hilang jadi ini dibikinkan lagi cantol ke sini jadi kurang lebih seperti ini ini jadi lumayan lega teman teman tapi tidak rata lantai ya jadi misalnya kalau ingin tiduran ya kita harus ngasih matras di bawah sini oke untuk ban serep mobil Innova itu ada di bawah sini teman teman nah ini ini ban serepnya tipis terus ini kenal pot nah kenal pot dari Innova yang lama itu entah kenapa itu selalu ada airnya teman teman entah karena pembakaran yang kurang maksimal atau emang teknologi yang terdahulu ya tapi kalau Innova yang sekarang itu sudah tidak ada airnya buat teman teman yang beli Innova ini itu rata rata itu sudah itu teman teman pegasnya ini rata rata sudah apa ya tidak kuat ini aja baru ini ini masih baru yang ini yang ini juga sama jadi teman teman harus cek karena kalau pepleh ini misal jatuh dek gini sakit teman teman hati hati ya kita harus cek ini juga kalau mau beli Innova yang versi lama kita tutup lagi oke lanjut ke sini bodi Innova itu teman teman tidak bisa dikatakan tipis tidak bisa juga dikatakan tebal seperti ini nah ini lumayan ini masih banyak originalnya jatuhnya oke kita masuk ke bagian penumpang kiri nah bagian penumpang kiri ini sama kayak bagian supir ini disini ada buat minuman ini untuk tempat tempat barang terus ini juga sudah power window nah ini kelemahan dari Innova itu biasanya ini teman teman ininya itu patah nah ini loh nah ini itu patah teman teman ini juga patah tapi ini dibelikan di online ini banyak teman 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 murah kok sekitar 300 sampai 500 ribuan tergantung kembali tas ininya tapi yang bawah ini jarang rusak paling ya ininya aja yang kayak minta dikasih belum mas atau apa tapi cuma ini saja kok yang rusak untuk kisi kisi AC juga normalnya nah kita taruh sini ya ginilah akhirnya dan tipe G biasanya disini ada tempat untuk AC teman teman nah disini karena ini tipe E ini tidak ada kita sekarang cek mesin teman teman bagian speedometer yang kita hidupkan nah ini informasinya bagian kiri ini untuk RPM terus ini kilometer ini bagian atas ini ini suhu mesin terus ini indikator bahan bakar dan mobil ini kilometernya sudah Rp290.000 hampir Rp300.000 teman teman kita coba buka kap mesin dulu ya sebelum kita nyalakan kita buka kap mesin oke ini mesin Innova 2005 2000 cc dan ini 5 percepatan VVTI untuk kondisi mesin mesin ini tuh badak banget teman teman paling biasanya rusak cuma ini ini coilnya ini sudah diganti biasanya rusak tapi ini gampang diganti sendiri juga bisa disini ini untuk filter bensin nah ini kita harus ngecek ya kalau beli ya misal kotor atau apa itu diganti saja biar aman terus juga penampatan yang lain itu aman sih teman teman rembes rembes paling ya sil-sil doang kita tinggal servis saja ganti silnya yang baru juga sudah normal dan biasanya disitu itu ada kropos-kropos teman teman bagian sana itu hati-hati terus bagian sana juga bagian kiri sana itu kita harus hati-hati teman teman jadi kalau ngecek Nova itu harus lumayan teliti juga terus teman teman biasanya kalau mobil bekas laka itu ini sudah riperen nah kayak gini ini Alhamdulillah belum ya dan ini masih orian semua ini juga masih bagus nah baut-baut belum pernah dibongkar ini juga ini juga mesinnya masih lempeng banget oke kita coba hidupkan ya ini adalah suara mesin 2000 cc teman teman teknologi yang lama ini masih ada kayak suara mendengungnya gitu teman teman tapi enggak terlalu parah yang versi Euro itu sudah lebih mening kalau mesin mobil dipegang gini goyang-goyang teman teman itu biasanya mobilnya itu minta di service ada yang kayak kotor atau apa kalau ini insya Allah ini masih aman ini radiator juga teman teman harus cek kalau mau beli misal kotor atau apa radiatornya harus dibersihkan biar nanti mobilnya aman kalau teman teman pakai oke langsung saja kita coba cek jalan ya oke jadi ini kita nyoba untuk tes jalan ya bentar kita nyebrang dulu ada emak-emak bawa sepeda nanti kaget dia oke kita nyebrang ada bunyi itu koilnya teman teman dan ini posisi mobil AC on ya untuk AC kejang Innova itu jarang bermasalah rata-rata itu dingin selama tidak bocor gitu saja aman-aman saja jadi ini perawatan AC ini aman terus ini ke kedapan kabin juga lumayan ada tadi motor lewat juga tidak kedengeran kan ya paling ini yang kedengaran suara mesin karena mesin bensin itu 2000 cc itu agak berisik tapi ya wajar karena butuh power yang besar mobil ini itu berat teman teman sebenarnya kalau nanti dikasih mesin yang kecil nah tidak bisa jalan misalnya nanjak atau apa gitu ini kita belum coba akselerasi ya tapi kurang lebih masih enak sih 2000 cc di bodi yang seperti ini cuma emang itu kalanya diboro saja nah ini ada tanjakan teman teman kita coba nanjak ya ini tanjakan yang biasa sih nah tanjakan kayak gini-gini mah lancar banget misalnya kita dipakai ke trewas terus kalau di daerah Bogor itu ke puncak itu aman seperti ini menurut saya ini mobil nyaman teman teman dan perawatannya juga enak pajaknya Innova bensin 2005 itu sekitar 2 juta 200an nah ini handlingnya juga enak teman teman bandingannya itu tidak sekeras penter kalau penter itu keras banget terus limbung gitu loh gak begitu suka saya kalau ini pas gitu emang kejang Innova itu diperutukan untuk kenyamanan dan untuk keluar kayak banyak ini enak banget teman teman terus setir Innova ini jarang bermasalah teman teman ini kanan kirinya masih enak ini handlingnya juga enak setirnya ini jarang bermasalah fun to drive pokoknya Innova itu akselerasi juga joss worth it lah untuk harga 80 jutaan ini tes akselerasi teman teman nah ini masuk 3 bisa sampai RPM 3 60 ini masuk 4 akselerasinya mantep sih nah ini sudah jalan 80 masuk 4 nah ini masuk 5 oke tidak bisa lebih cepat lagi karena ini jalanan rame banyak orang lalu lalang ini jam setengah 8 banyak orang yang otw berangkat kerja oke jadi kesimpulannya teman teman bil ini apakah masih layak untuk dibeli di tahun ini ini meskipun usianya sudah hampir 20 tahun kijang Innova itu sampai sekarang masih berada di hati orang Indonesia teman teman mobil ini itu mobilnya nyaman dimensinya besar terus mobil ini juga itu badak teman teman ini jarang banget rusak paling kalau rusak itu servis tipis-tipis tidak sampai turun mesin atau hal yang lain selama kita merawatnya masih dengan baik ya jadi kita harus merawat olinya diganti dengan rutin terus filter bensin terus filter oli juga pokoknya kita harus merawat dengan baik insya Allah mobil kijang Innova ini tidak bakal rusak dan untuk harga 80 jutaan menurut saya ini worth it karena daripada misal kita beli mobil apa 80 jutaan harga 80 jutaan beli Xenia atau Vansai itu masih nyaman ini tapi emang iritan Xenia Vansai ya cuma kalau dipakai jarak jauh mobil ini itu pemenangnya teman teman atau misal harga segitu itu Dark Sun itu juga tidak worth it menurut saya mending mobil ini saja oke terima kasih sudah nonton jangan lupa di like jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe saya Janari saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye